Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Ararus Gias kali ini aku bahas tentang survei evaluasi 2 kartu prakerja yang sudah muncul di dashboard prakerja untuk teman-teman prakerja yang surveinya belum muncul di dashboard silahkan ditunggu saja pasti pada tanggalnya akan muncul sambil menunggu ada baiknya teman-teman bisa lihat video yang aku buat ini untuk bahan referensi kalian nantinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei evaluasi yang kedua untuk menyelesaikan survei ini anda akan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit pastikan anda punya waktu dan tempat yang nyaman untuk mengisinya partisipasi dan jawaban yang jujur dari anda sangat penting untuk perbaikan program kartu prakerja dan sebagai bentuk kerjasama anda setelah menerima program dari pemerintah jika anda memiliki pertanyaan mengenai survei ini silahkan menghubungi manajemen pelaksana program kartu prakerja di email info at prakerja.go.id dengan subjek survei evaluasi 2 anda akan mendapatkan insentif sebesar 50 ribu bila menjawab semua pertanyaan insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-money anda paling lama 14 hari setelah menyelesaikan survei ini lembar persetujuan saya telah membaca deskripsi lembar persetujuan dan memberikan persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang ada dalam survei sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan sebagai penerima kartu prakerja yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku di indonesia kita pilih iya aja terus klik lanjutkan pertanyaan pertama apa nilai-nilai dasar atau prinsip yang anda pegang ketika bekerja tuliskan jawaban anda maksimal 10 karakter selamat menikmati saya akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya pertanyaan kedua hal apa yang anda pelajari dalam modul pelatihan prakerja yang paling bermanfaat atau relevan untuk pekerjaan anda sekarang teman-teman isi sesuai pengalaman teman-teman selama mengikuti pelatihan di prakerja kemarin aku ngambil kelas youtuber bersama Gita Savitri yang di skill academy kalau sudah klik selanjutnya bulan apa sekarang kita pilih Desember apakah anda bekerja pada bulan Oktober? aku pilih tidak apakah anda bekerja pada bulan November? aku pilih tidak klik selanjutnya klik selanjutnya apakah anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? pilih tidak apa alasan anda tidak bekerja saat ini? usaha kantor tutup karena covid-19 saat ini apakah anda aktif mencari pekerjaan? tidak karena aku ibu rumah tangga dan memang tidak sedang bekerja kita tinggal jawab-jawab aja semua pertanyaan yang ada di survei ini pilih ya atau tidak sesuai dengan kalian semuanya pertanyaannya ada banyak sekali pastikan kalian semua menjawabnya karena kalau selesai menjawab ini nanti akan ada tambahan insentif sebesar Rp50.000 selamat menikmati 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 jawab-jawab aja semua pertanyaan kalau sudah selesai langsung irim terima kasih telah menyelesaikan survey kemarin tampilannya seperti ini teman-teman pas aku klik maaf terjadi kesalahan dalam pengiriman jawaban di halaman terakhir tapi itu gak masalah pas aku cek di dashboard selang beberapa menit sudah muncul jadwal insetif yang 50 ribu terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe